Intro Assalamualaikum Wr Wb Di manapun anda berada Saya doakan mudah-mudahan semuanya tetap sehat Tetap semangat untuk menjadi petani-petani muda yang sukses Mudah-mudahan kita semuanya hari ini Mendapatkan hasil panin yang jauh lebih banyak Lebih berlimpah dan harga jual yang terbaik Mudah-mudahan saya doakan Petani-petani muda kita itu Semua petani Tidak hanya petani muda Diberikan ekonomi yang mapan oleh Allah SWT Nah kali ini kawan-kawan Saya mau sharing kepada kawan-kawan Tentang ide bisnis juga Jadi ini saya berharap bisa memberikan masukan kepada kita semua Mungkin hari ini ada yang ingin buka komoditas apa Atau misalnya mau nanam apa Tapi masih bingung Atau mungkin yang hari ini yang sudah nanam Tapi mau berubah Ya Mau nanam apa lagi Ya mungkin bisa memberikan masukan Ingat ini hanya berupa masukan Ya Analisa lebih detail kawan-kawan Saya berharap kawan-kawan bisa detail lagi ya Bisa baca artikel bisa tanya-tanya yang lain ya Petani-petani yang mungkin sudah sukses ya Bisa ditanya-tanya lagi Tapi paling tidak ini Saya berharap video saya ini Akan memberikan gambaran Tentang bagaimana sebenarnya peluang bisnis Yang mungkin selama ini kawan-kawan belum pernah dapatkan Ya Nah apa hari ini materi kita Materi kita adalah tentang Peluang bisnis budidaya kelapa muda Ya kelapa muda Jadi kalau sudah mendengar kelapa muda Versi saya Salah satu minuman Yang paling nikmat di dunia ini Yang Allah berikan kepada kita ya Yang alami dan super nikmat Kalau dibilang Banyak manfaatnya Jelas ya Karena itu alami akan memberikan banyak energi untuk tubuh kita Ya supaya kita juga tidak terdehidrasi Karena apa namanya di Apalagi kita petani ya Sinar matahari itu mungkin setiap hari bakal menyengat di tubuh kita Nah kenapa ini bisa menjadi peluang bisnis Sekarang ini ya Kebutuhan untuk kelapa muda itu besar sekali ya Luar biasa besar Jadi kalau mungkin untuk di setiap daerah mungkin Masing-masing kita akan berbeda Tapi paling tidak Apa namanya Setiap daerah itu Kalau yang saya Saya lalui ya Ada beberapa daerah yang saya lalui Khususnya di medan sini Di medan itu banyak sekali Kebutuhan Akan Kelapa muda Buktinya apa Buktinya kalau saya jalan itu Selalu ada saja itu kelapa muda Apalagi di daerah kita sini Di jalan lintas Sumatera itu Yang jualan kelapa muda di pinggir-pinggir jalan itu rame sekali Ya rame banyak sekali Nah Kalau yang pernah saya tanya dengan penjual Penjual kelapa muda itu ya Mereka itu Kadang-kadang mencari stok untuk Untuk stok Jualan mereka itu Itu sudah sulit sekali Bahkan kadang ada yang Rumah tangga Yang punya kelapa Kelapa di rumah Misalnya di belakang rumah itu ada 2-3 Mereka harus panjar dulu ya Kasih dulu uangnya Nah ini jadi Itu sudah tidak bisa lagi Dijual kemana-mana gitu Pokoknya Ini targetnya mungkin 1 atau 2 bulan lagi Ini sama saya gitu Nah maka Begitu Ternyata stok yang sekarang ini Yang Artinya Sulit untuk mencarinya Dan pekebun Untuk Kelapa muda Khususnya di daerah kami sini Masih Apa ya Masih kurang lah Ya jadi mungkin Di setiap daerah yang akan berbeda-beda Tapi paling ini Paling tidak ini akan menjadi Masukan untuk kawan-kawan Mana tahu ingin memulai bisnis Ya Gimana prospeknya Bagaimana hitung-hitungannya Check it out Oke kawan-kawan ya Kali ini saya akan membuat Hitungannya Mohon maaf ya ini Sekarang skala bisnis Kita buat dia 1 hektare ya Hingga nanti Kalau kawan-kawan misalnya Punya Luas lahan yang Kurang dari 1 hektare Kawan-kawan bisa Dibagikan aja ya Berapa jumlah Per pohonnya Kemudian Kalau misalnya Lebih banyak Tinggal dikalikan aja Nah 1 hektare itu Rata-rata Bisa ditanam pohon Sekitar 140 pohon Ya Bisa juga Mungkin lebih Ya Tapi rata-rata itu Para petani itu Buat itu Sekitar 100 pohon 140 140 pohon Untuk 1 hektare Dan Yang Setelah saya review ya Dengan kawan-kawan ya Para petani Ternyata Satu pohon Pertahun itu Kalau 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 ini kita bicara Kelapa hibrida Kelapa hibrida itu Usia 5-5 tahun itu Insya Allah Mudah-mudahan Sudah mulai berbuah ya 5 ke 6 tahun Sudah mulai berbuah Kita anggap dia sudah berbuah Di usia misalnya 6 tahun ya Nah Di usia 6 tahun Itu Pertahun Buah yang bisa dihasilkan Juga sekitar 140 Ya Rata-rata Tandan untuk Kelapa hibrida Itu sekitar 12 tandan 12 tandan Dan rata-rata itu Ada yang Ya 10 sampai 15 lah Per Apa Per tandan itu 10 butir Per tandan Jadi kalau kali 12 Kali Bisa lebih sebenarnya ya Tapi kita ambil 140 butir 140 butir 140 butir Per pohon Per tahun Ya ini per tahun Nah ini Yang kan berarti Kalau kita misalnya Kalikan dengan Apa 140 Jadi 140 Jadi 140 Dikali 140 pohon Ya Dikalikan misalnya Dengan 140 butir Ya Maka Kita bisa dapatkan Sekitar 19.600 butir Ini per tahun Tuh ya Nah 19.600 butir Per tahun Nah Sekarang ini ya Harga Satu butir Itu kalau kita misalnya Drop ya Masukkan ke Penjual Itu rata-rata Harganya 4.000 4.000 per butir Jadi kalau misalnya 19.000 Ya 19.600 600 butir Butir Dikalikan 4.000 Maka Bisa kita dapat Jangka Sekitar 78.400 Rupiah Per tahun Nah Ini per tahun Bisa kita dapatkan Nah sekarang kita bagi 12 ya Kita bagi 12 Ya Bagi 12 Nah sehingga Kita bisa dapatkan Hasilnya Ini 12 bulan ya Maka kita bisa dapatkan Sekitar 6.500.000 Sekian ya Berapa nanti Kawan-kawan bisa Kali-kalikan lagi 6.500.000 Inilah angka yang bisa Kita dapatkan per bulan Tuh Ya cukup pentasis ya Kawan-kawan ya Tinggal nanti kita kurangkan Itu biaya perawatan Untuk kelapa hibrida Itu gak terlalu besar Ya Untuk pupuk juga Pupuk kita mungkin Sekitar 3 atau 4 bulan Sekali Dan Gak perlu harus Perawatan rutin Cuman hanya Sekedar bersihkan Rumput-rumput yang ada Di sekitarnya Jadi kalau dari sini Bisa kita tarik angka Kita kurangkan aja 1 juta Untuk biaya perawatan Ya Jadi kita bisa hasilkan 5 juta 500 Per Bulan Nah Dengan angka segini Ya Dengan catatan kita Pengeluaran 1 juta Per bulan Ini sebenarnya kita Udah gak Ngurusi sendiri ya Ini kita udah gak kerja lagi Artinya kita udah bisa Sisikan Biaya itu Paling mungkin Untuk biaya rumput Berbisikan rumput Udah disini semua Artinya Kita tinggal duduk manis Di rumah Ini kita udah bisa Dapatkan 5 juta 500 per bulan Ya Dengan catatan Ya Kawan-kawan nanti Berapa modalnya Kemudian tanahnya Busar biaya Segala macam Itu teknisnya Kawan-kawan nanti Mungkin Bisa pikirkan Ke Kedepan ya Artinya saya bilang begini Inilah ide bisnisnya Ini angka yang mungkin Bisa kita dapat ya Kalau kita Budi daya Kelapa hibrida Tapi Tinggal kawan-kawan Misalnya modalnya sekarang ini Cuma bisa nanam untuk 20 30 pohon Ya Itu yang bisanya Itu dulu Nanti kalau sudah ada Tambahan modalnya Bisa tanam lagi Tanam lagi ya Jadi gak mesti Harus langsung 140 pohon Itu terserah kawan-kawan Ya Jadi Ini gambaran mungkin Yang bisa kita Saya berikan Untuk kawan-kawan Ya mudah-mudahan ini Bisa diulas lagi lah ya Nah begitu tadi reviewnya Kita dapat diangka 5 juta 500 Bersih Per bulan ya Terus gimana cara menjualnya Untuk saat ini ya Menjualnya itu masih Kita Kalau saya perhatikan itu Langsung ke penjual Kelapa mudanya Jadi dari petani Kita masukkan langsung ke Penjualnya Ada juga agen yang datang ya Agen yang datang Jadi petani gak direpotkan Dengan biaya pengangkutan Segala macam Cuma memang harganya Agak lebih murah ya Dibandingkan dengan Kalau kita antar langsung ke penjual Sekarang ini kalau kita minum Di penjualnya Kelapa muda itu Harganya itu Seminimnya Seminimnya Paling murah itu 10 ribu Padahal kan kalau kita Masukkan tadi itu Cuma 4 ribu Jadi ditambah Biasanya ditambah gula dikit Kemudian ditambah Jeruk kasturi ya Supaya menambah rasa Jadinya harga 10 ribu Jadi sebenarnya penjual itu Bisa lebih untung banyak Karena dia untungnya itu Bisa 100% Nah itu ya Bisa 100% untung ya Jadi Apalagi Untuk Untuk peningkatan Apa ya Peningkatan kebutuhan itu Rata-rata Kalau misalnya ada hari libur Katakan misalnya Mau lebaran Kemudian tahun baru Dan hari-hari libur Itu biasanya peningkatannya Akan jauh lebih besar Ya Kalau kita disini Jadi pemandangan sehari-hari itu Banyak mobil-mobil yang singgah ya Sekaligus istirahat Kemudian minum Kelapa muda Mungkin untuk menambah energi Jadi Ini saya pikir Peluang usaha yang cukup Menjanjikan juga ya Menjanjikan Ya Saya jelaskan lagi Sama kawan-kawan Ini hanya Review saya Ya Dan review ini juga Bukan hanya sekedar review Saya sudah banyak tanya ya Kawan-kawan petani juga Dan kalau kawan-kawan Misalnya berminat Mau menjalankan bisnis ini Kalau masih ragu Silahkan review kembali Ya Bagaimana peluang-peluang usahanya Kemudian Bibit yang dibutuhkan ya Per dalam lagi Ya Saya hanya ngasih ide bisnis Ngasih Masukkan sama kawan-kawan Dan saya berharap Kalau kawan-kawan Misalnya Ada pertanyaan-pertanyaan Ya silahkan aja Di berkomentar ya Silahkan dan saya berharap Komentar-komentar itu juga Yang positif Supaya kita bisa saling support Ya Kawan-kawan mungkin ada Yang lain Yang mau di sharingkan Saya sangat berharap Bisa kasih masukan ya Buat mau buat video apa Tentang tanaman ini Atau budidaya Nanti insya Allah Kalau saya misalnya Gak punya Kebunnya Nanti bisa Saya Konfirmasi dengan Kawan-kawan yang Punya Lahan Oke itu aja Mudah-mudahan ini bisa Bermanfaat Dan Tetaplah Menjadi petani-petani muda Yang hebat Karena Hasil dari pertanian itu Insya Allah Jauh lebih berkah Dan Lebih nikmat rasanya Karena Dihasilkan dari Keringat yang menyecur Dari tubuh kita Oke itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.